ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokter lampu tv pada video kali ini kita akan bagikan tutorial yaitu servis lampu led aquarium ini kemarin dapat garapan dari orang ya ini ini bentuknya memang sudah seperti ini sama pemiliknya sudah dibongkar ini ditutupnya dengan gejala kerusakan adalah dia pernah konslet ini lor kita lihat disini dia memakai tipe driver IC IC tanpa induktor seperti ini smart IC dan disini kita lihat di bagian input ini adalah input dioda dioda punya arah nah dia ada yang konslet ini bekas terkena air ini sepertinya nah ini bekas terkena air coba langsung saja kita bersihkan apakah dia nanti bisa normal semoga saja ini lightnya masih dalam kondisi bagus tidak ada yang putus ya ini kita bersihkan dulu disini sisa-sisa kerak supaya dia nanti tidak konslet lagi ini kita bersihkan seperti ini dan sebelum kita solder disini ya kita sambung ini kan langsung lurus ya ini disini positif disini negatif ini positifnya langsung ke light ini negatifnya dia langsung jalur ke arah IC ini jalur IC nah kita coba cek dulu lightnya apakah dia masih normal kita pakai VDC ya VDC kita nyalakan dan kita coba untuk melakukan pengecekan ini tadi plusnya disini kita coba langsung ke jalur negatifnya dia nyala ini nyala ya sebentar kita matikan pencahayaan ini nyala nyala normal sepertinya dia tidak rusak semoga saja ini sebentar sebentar seperti ini nah coba kita cek dia memakai chip light yang 18V ini loh satu bijinya 18V ya kita cek satu persatu apakah ada yang error ini 18V juga aman ini masih 18V nah ini biru 15 biasanya kalau 15 masih taraf normal ini 18V 18V oke 18,2 18,23 ya ini 18V juga 18V 18V juga ini jika 18V coba kita yang awal tadi ini 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 kok sangat tinggi sekali ini oh ya masih 18V oke nah ini berarti yang biru ini satu ada yang tegangannya turun ya ini kan 18V kalau ini cuma sekitar 15V berarti ini yang satu yang ini ini agak error ini error ini sebaiknya kita ganti ini memang terangnya beda ini yang terdeteksi 18V dengan yang terdeteksi cuma ini 12,7V ini berarti ini lednya ada yang error satu ya di bagian yang ini ini kita kasih tanda ini nanti kita ganti tapi sebelum itu kita akan melakukan penjemperan dulu oke disini sebelum kita jemper kita akan ini lor kita solder dulu kita kasih timah disini dan juga disini oke usahakan untuk solder itu kita kalau solder yang aluminium ini yang ada heatsinknya kita pakai solder yang wattnya tinggi supaya penyolderan itu bisa matang matang dan juga mudah mudah nempel ini kita berikan apa namanya timah dikit oke oke kita solder dan kita potong disini lalu selanjutnya adalah kita coba lor ini kita coba langsung ke PLN ya kita coba langsung ke PLN ini akan saya kasih tegangan PLN langsung AC Bismillah kita coba nyalakan semoga sejaman wah ini anti konsletnya dia nyala ini lor kita lihat disini ya nah kalau seperti ini berarti dioda ininya konslet ini lor ini dioda ini konslet kalau konslet kita harus ganti ini kita harus ganti coba kita lepas seperti ini kita potong ya itu jarang lepasnya kita potong kaki-kakinya satu persatu seperti itu baru kita ini hilangkan kakinya wah aduh panas ini lor oke disini karena saya punya yang yang baru disini akan saya ganti dengan yang baru ini lor dengan kode MB10S 10S sama saja ini kita perhatikan disini ya itu biasanya ada plusmin nya itu gambar plusmin ada disini input AC bisa kalian dapatkan juga untuk dioda ini diambil dari driver-driver light bekas ini ada ini gak harus baru pakai bekas-bekas juga bisa disini akan kita cepet disini ya kita cepet dan kita solder manual ini lor kita solder manual jangan sampai kebalik input dan juga output nya saya bentar saya solder seperti ini nah yang penting sudah nempel ya oke selanjutnya disini kita cek dulu lor apakah sudah gak konslet oke disini kita cek menggunakan langsung tegangan PLN lagi oke ya itu anti konslet nya nyala kalau konslet kita cek nah nyala ya nyala normal oke nyala normal dan ini untuk bagian biru tadi lor ini gak saya ganti dulu akan saya panjer saya nyalakan beberapa jam kalau dia aman nanti tidak usah kita ganti gak apa-apa tapi kalau dia putus kita ganti dan ini biasanya saya garansi itu satu bulan jadi nanti kalau ada trouble itu biasanya nanti yang ini yang error tadi itu akan putus karena untuk tipe IC seperti ini itu biasanya arusnya sangat kecil sekali semoga saja nanti bisa awet saya garansi satu bulan untuk nariknya berapa seperti ini kalau seperti ini biasanya saya narik 10.000 mungkin 10.000 10.000 sudah lumayan ini modelnya kalau tadi dioda ini di toko online mungkin 1.500 tapi sebenarnya saya punya banyak sekali driver bekas yang rusak rusak ini bisa kita ambil diodanya seperti tadi jadi kita tidak perlu pakai spare part baru oke disini kita sambung dulu ini bebas bolak balik tidak apa ini karena bagian input AC nya seperti ini mantap kita colokan dan kita panjer selama beberapa jam nanti lor oke sekian video kita kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi berkatu sampai jumpa lagi di video kita berikutnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena kedepannya kita akan bagikan tutorial tutorial lainnya terima kasih